Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Shen Yung bagian 72. Karena itu keduanya juga tidak terburu nafsu membunuh si Yopo lagi. Sang Chie memperhatikan Aki sekilas, saat ini aku baru tahu bahwa kau adalah murid si rahib perempuan itu. Tampaknya di balik semua ini ada sesuatu yang janggal, pikirnya dalam hati. Kau tadi menyebut-nyebut Tan Wan Wan, kenapa dia tanya Aki? Perempuan bernama Tan Wan Wan itu, ketika dikundeng, aku telah melihatnya dengan metu kepalaku sendiri terus terang saja, usianya lebih tua banyak dibandingkan dengan aku, tapi julukan wanita tercantik di dunia yang disandangnya memang tidak berlebihan. Begitu memandangnya, sup aku serasa melayang, tangan dan kakiku gemetaran seluruh tubuh seperti terhajar petir. Dalam hati aku berkata, mana mungkin di dunia ada wanita yang begitu cantik, nona Aki, sumuaimu aku sudah terhitung seorang gadis yang cantik sekali, tapi kalau dibandingkan dengan Tan Wan Wan itu, baik wajah maupun penampilan, ternyata masih tertaut jauh sekali. Tentu saja Aki tahu bahwa aku sangat cantik, bahkan melebih dirinya sendiri. Dia juga tahu kalau si Yopo tergila-gila kepada adik seperguruannya itu, sekarang mendengar si anak muda berkata demikian, kemungkinan ucapannya memang bukan dusta, tapi di mulut dia tetap tidak mau kalah. Kau benar-benar mati keranjang, melihat wajah cantik sedikit saja, kau sudah memujinya setinggi langit, taruhlah Tan Wan Wan itu memang sangat cantik, tapi usianya sekarang sudah 40 lebih, tentunya tidak seberapa cantik lagi, katanya. Si Yopo berulang kali menggelengkan kepalanya. Tidak benar, tidak benar, katanya, seperti kau sendiri, nona Aki, usiamu sekarang paling banter 18 atau 19 tahun, sedangkan kau cantik sekali, lihat saja 30 tahun kemudian, kecantikanmu pasti tidak akan pudar sedikitpun, kalau kau tidak percaya, mari kita bertaruh. Seandainya 30 tahun kemudian kau tidak cantik lagi, aku akan memenggal batok kepalaku ini untukmu, Aki tertawa cekikikan perempuan manapun pasti senang dipuji kecantikannya, apalagi di hadapan si jantung hati, hatinya langsung berbunga-bunga, sedangkan dia sendiri juga merasa percaya diri terhadap kecantikannya, Kalau dipikir-pikir, kemungkinan 30 tahun kemudian, perubahannya juga tidak banyak. Di lain pihak, Si Yopo berharap Aki bersedia taruhan dengannya, dengan demikian, mau tidak mau pangeran keurutan harus memandang muka gadis yang dikasihinya dan Membiarkan dia hidup 30 tahun lagi. Sampai waktu itu, kalah atau menang, tentu tidak jadi masalah lagi. Tidak disangka-sangka Sang Cie justru mendengus dingin. Sayangnya umurmu sendiri tidak akan melewati malam ini katanya, jadi, bagaimana tampang Nona Aki 30 tahun kemudian, kau tidak akan melihatnya lagi Si Yopo sengaja tertawa-tawa terkekeh-kekeh. Tidak apa-apa, katanya, yang penting tuoli hama dan pangeran ingat dengar kata-kataku ini. Dengan demikian kalian akan tahu bahwa aku, We Si Yopo mempunyai kepandayan meramal, Sang Cie, pangeran keurutan dan Aki jadi tidak dapat menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Ketika aku pergi ke Kun Beng, kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu, aku ke sana untuk mengantarkan Tian Leng Kong Chu yang akan dinikahkan dengan putra Gong Sam Kui, yakni Gong Weng Him. Kalian tentu sudah mengetahuinya, bukan sebenarnya hal itu merupakan peristiwa yang menyenangkan. Namun begitu memasuki kota Kun Beng, di sepanjang jalan tampak orang-orang sedang meratap sedih, ternyata setiap beberapa rumah ada yang sedang berkabung, hal ini terlihat dari peti mati yang diletakkan di depan pintu rumah. Para wanita dan anak-anak mengenakan pakaian berkabung dan menangis meraung-raung, memangnya kenapa tanya pangeran keurutan dan Aki serentak. Aku sendiri merasa heran, ketika bertanya kepada para perwira di Kun Beng, mereka termangu-mangu dan tidak bisa memberikan jawaban, akhirnya, aku menugaskan seorang rajurit keluar dan mencari tahu. Dengan demikian aku baru mengerti rupanya pagi hari itu, Tan Wan Wan mendengar tentang kedatangan Tian Leng Kong Chu, dia ingin menyambutnya sendiri. Namun ketika dia turun dari tandunya, belasan laksa pemuda kota Kun Beng langsung seperti orang gila, semuanya berkerumun untuk melihatnya. Mereka berteriak bahwa ada bidadari yang turun dari khayangan, kekalutan pun tidak dapat dihindari, kau dorong aku, aku dorong dia, entah berapa ribu orang yang tergencet mati. Para bawahan pengsi Ong segera turun ke jalan untuk mengatasi keonaran itu, namun ketika mereka melihat Tan Wan Wan, semuanya juga jadi kesemsem. Bahkan mati mereka membelalak dengan lebar dan air liurnya terus menetes. Senjata di tangan mereka terlepas jatuh, semuanya menatap Tan Wan Wan dengan terkesima sehingga mereka melupakan tugas. Sang Cie, pangeran Kak Luptan dan Aki jadi saling memandang. Mereka berpikir dalam hati bocah ini pasti menambah bumbu di sana-sini, mana mungkin ada kejadian demikian hebat. Tapi, bisa jadi Tan Wan Wan itu memang cantik sekali, tidak salahnya kalau bisa melihat satu kali saja, Siopo melihat ketiga orang itu mulai mempercayai kata-katanya. Dia melanjutkan keterangannya. Pangeran, di bawah pimpinan Peng Siong ada seorang cong peng bernama Mapo, Pernahkah kau mendengar namanya Pangeran Kak Luptan menganggukan kepalanya, Tempo hari dia dan Aki pergi ke Siaulim Si justru bersama-sama orang itu, Bagaimana dia tidak mengetahbinya. Hari itu kami pernah bertemu di kuil Siaulim Si, kata Pangeran Kak Luptan. Oh, diakah orangnya? Aku sendiri juga sudah lupa, kata Siaupo. Hari itu aku sibuk memperhatikan lihainya Pangeran ketika menghajar Hosyo-Hosyo Siaulim Si, Begitu terpananya sehingga aku tidak sempat memperhatikan orang lain. Seandainya ada sedikit waktu luang, Aku tentu akan menggunakannya untuk melirik sedikit kecantikan Nona Aki, Aki mencibirkan bibirnya, tapi dalam hati dia justru senang sekali ada apa dengan Macong Peng itu tanya Pangeran Kak Luptan. Siaupo menarik nafas panjang. Apa yang terjadi pada Macong Peng juga berlangsung pada hari yang sama, Katanya menjelaskan dia mendapat perintah dari Peng Si Ong untuk melindungi Tan Wan Wan, Tidak disangka, ketika melihat perempuan itu, dia juga langsung terpesona, Tanpa sadar dia mengelus tangan Tan Wan Wan yang putih dan halus itu. Kemudian hal itu diketahui oleh Peng Si Ong, Dia menyuruh orang merangket bawahannya itu dengan rotan sampai 40 kali. Diam-diam Macong Peng berkata kepada orang-orang, Aku merabai tangan kiri Tan Wan Wan, Tadinya aku mengira tanganku ini pasti dikutungkan oleh Peng Si Ong. Kalau aku tahu hanya dirangket sebanyak 40 kali, Tentu aku akan merabai tangan kanannya juga. Kalau baru 80 kali rangketan, belum tentu bisa membuat aku mati. Di bawah pimpinan Peng Si Ong, keseluruhannya ada 10 orang Cong Peng. Mendengar kata-katanya, kesembilan Cong Peng lainnya merasa kagum sekali, Ucapannya itu terdengar sampai di telinga Peng Si Ong. Dia segera menegaskan sejak itu, Kalau ada yang berani menyentuh seujung rambut Tan Wan Wan, Maka kedua tangan orang itu harus dikutungkan sebagai hukumannya, Menantu Peng Si Ong sendiri juga merupakan salah seorang Cong Peng. Dia segera menyuruh seorang tukang besi yang ahli sekali untuk membuat sebuah tangan palsu. Katanya, ada kemungkinan dia juga suatu waktu akan bertemu dengan mertua yang cantiknya Bak Bida dari itu Seandainya dia tidak dapat menahan diri untuk menyentuhnya, saat itu dia sudah ada persiapan. Selaka kalau sampai belum sempat membuat tangan palsu itu, Dia bilang ini yang dinamakan entah sedia payung apa sebelum hujan, Ka Erle Tan yang mendengarkan sampai melongot, Sedangkan Sang Chie tidak henti-hentinya mengge-ienggelengkan kepalanya. Keterlaluan. Keterlaluan katanya. Entah kesepuluh Cong Peng itu yang keterlaluan Ataukah cerita Si Opo yang dianggapnya keterlaluan Ka sendiri pernah melihat Tan Wan Wan, Kata Aki, mengapa kau tidak menyentuh tangannya tanyanya? Tentu saja ada sebabnya, sahut Si Opo. Ketika aku ingin melihat Tan Wan Wan, Go Weng Hem datang menemuiku, Dia mengatakan bahwa hatinya merasa berterima kasih sekali Karena aku bersedia mengantarkan seorang istri untuknya meskipun jarak dari kota raja sedemikian jauhnya. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah benda yang sinarnya berkilauan dan warnanya keemasan, Bahkan sekelilingnya bertaburan permata dan berlian, Ternyata sebuah borgol emas, borgol apa yang begitu berharga tanya Aki. Memang betul, saat itu aku juga bertanya kepadanya mainan apakah itu, Aku masih mengira bahwa itulah pemberiannya untukku, Tidak taunya terdengar suara klek. Tanganku sudah diborgol olehnya, tentu saja aku terkejut setengah mati. Aku langsung berteriak, Mengapa kau meringkus aku? Memangnya aku salah apa? Go Weng Hem berkata, Tiam Chai Tai Jin, kau jangan salah paham, maksudku ini baik, Kalau kau ingin melihat bibitanku itu, bagaimanapun kau harus mengenakan borgol ini. Kalau kau sampai tidak dapat menahan diri serta mengulurkan tangan menyentuhnya, Mungkin dengan memandang muka Tiam Chai Tai Jin, Huong juga tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Tapi takutnya, kau justru rabah sana-rabah sini, Pada waktu itu, kemungkinan Huong akan berbuat dosa dengan membunuh Tiam Chai Tai Jin. Kalau sampai terjadi sesuatu pada diri Tai Jin, Tentu seluruh keluarga ku juga akan celaka, Aku terkejut setengah mati mendengarnya, Karena itu, aku membiarkan diriku diborgol olehnya. Aki merasa lucu sehingga tertawa geli. Aku benar-benar tidak percaya ceritamu itu, Lain kali kalau kau datang ke kota raja, Mintalah Gou Wenghem menunjukkan borgolnya itu kepadamu, Sampai waktu itu, kau pasti percaya ceritaku ini, Dia selalu membawanya kemana-mana, Begitu melihat Tan Wan Wan, Dia segera memborgol tangannya sendiri Kalau terlambat sedikit saja, Urusannya bisa gawat, Sahut Siopo. Sang Chieh mendengus dingin, Tan Wan Wan itu kan ibu tirinya, Masa dia berani kurang ajar katanya? Tentu saja dia tidak berani, Itulah sebabnya dia selalu membawa borgol emasnya kemana-mana. Sekarang dia toh ada di kota raja, Buat apa dia masih membawa borgol emas itu? Tanya Aki. Siopo tertegun, Dia mengeluh dalam hati celaka. Aku salah berbicara tapi, Dasar otaknya memang encer, Dalam sekejap metu dia berhasil menemukan jawaban yang meyakinkan. Pada dasarnya, Go Weng Hem ingin cepat-cepat pulang ke Kun Beng, Dia akan tinggal di kota raja karena terpaksa saja, Sang Chieh mendelik kepadanya. Kalau begitu, Kau membalas air susu dengan air tuba. Orang dengan maksud baik meminjamkan borgolnya kepadamu, Tapi kau malah mencegah dia pulang ke Kun Beng katanya. Siopo menggelengkan kepalanya. Memangnya budi apa yang pernah dilepaskan Go Weng Hem kepadaku? Antara kami justru ada dendam yang tidak terkatakan dalamnya, Dalam hal apa dia bersalah kepadamu tanya Sang Chieh. Apa masih tidak bersalah tanya siopo? Kalau waktu itu ia tidak memborgol tanganku, Tentu aku sudah mengelus peti Tan Wan Wan perbuatannya itu malah lebih keji daripada membunuh aku. Aih, lama besar, pangeranku, Kalau aku berhasil merabah wajah Tan Wan Wan yang cantiknya beribu kali lipat dari bunga yang terindah, Kemudian Go Sam Kui mengutungkan sepasang tanganku ini, Apa artinya? Biarpun dia memotong pahaku untuk dijadikan sate, Aku pun tidak keberatan. Ketiga orang itu sudah banyak pengalaman dan merupakan orang-orang yang luas pengetahuannya, Akan tetapi mendengar urayan tentang kecantikan Tan Wan Wan yang setinggi langit itu, Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang mentertawakannya. Siopo merendahkan tubuhnya sedikit. Dia memperlihatkan tampang misterius. Ada sebuah rahasia besar, Kalau kalian bertiga sudah mendengarnya, Jangan sekali-sekali membocorkannya, Sebenarnya urusan ini tidak boleh dibicarakan, Tapi tidak mudah menemukan teman bicara yang cocok, Karena itu tidak apa-apalah, Katanya. Rahasia apa? Katanya pangeran kearutan cepat. Seri Baginda melatih para prajurit juga menguji jenderalnya, Tujuannya ingin menyerang Gou Sam Kui, Kata Siopo. Sang Chie dan duarkannya saling pandang, Diam-diam mereka tersenyum, Rahasia apa itu? Biarpun raja tidak menyerang Gou Sam Kui, Gou Sam Kui-nya sendiri juga akan mengadakan pemberontakan, Pikir mereka dalam hati. Tahukah kalian mengapa Seri Baginda mempunyai maksud menyerang Inlam? Tentunya kalian tidak dapat menerkanya, Bukan tanya Siopo. Mungkinkah karena Tan Wan Wan juga tanya Aki? Siopo mengebrak meja. Tampangnya seperti orang yang terkejut sekali. Aih, bagaimana kau bisa mengetahuinya aku hanya menerkah saja sahut Aki? Siopo menarik nafas panjang seperti orang yang merasa kagum sekali. Nona memang pantas disebut Cuk Keliang Wanita, Dalam segala hal dapat menduganya bagai dewata saja, Seri Baginda telah menjadi raja, Apapun telah dimilikinya, Yang kurang hanya wanita cantik nomor satu di dunia. Tempo hari Seri Baginda mengutus aku ke Inlam, Mengapa dia tidak menyuruh orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi daripada aku? Sebab dia ingin aku melihat sendiri, Benarkah wanita itu demikian cantik seperti didadari? Seri Baginda juga menyuruh aku mendengarkan dengan penuh perhatian nada bicara Gong Sam Kui, Apakah orang itu bersedia menghadiahkan Tan Wan Wan ke istana? Apabila mengutus para menteri mengurus masalah ini, Tentu Seri Baginda akan kehilangan muka. Benar bukan? Tidak disangka, ketika aku mengungkit persoalan itu, Gou Sam Kui langsung mengebrak meja keras-keras dan berteriak, Apa? Kau hanya mengantarkan seorang Kong Chu kemari, Kau langsung ingin menukarnya dengan buah hatiku? Perlu kau ketahui, Biarpun kau mengantar seribu orang Kong Chu, Aku juga tidak sudi menukarnya Sang Chie dan Pangeran Ka Rutan kembali bertukar pandang. Diam-diam mereka merasa telah terjerumus dalam jebakan Gong Sam Kui. Ternyata dibalik kesekongkolan mereka, Urusan ini juga menyangkut kisah asmara. Tempo hari, Gong Sam Kui berambisi besar, Justru karena Tan Wan Wan, Diora mengkhianati negaranya sendiri, Hal ini diketahui oleh setiap orang, Sedangkan usiasi Raja Cilik masih muda, Sebagai seorang kaisar tidaklah heran kalau dia masuk keranjang. Dalam hati Siow Po berkata, Siow Hian Chu, Kau adalah Niaw Seng Hai Tong, Sampai sekarang ia masih belum bisa menyebut, Siow Seng Hietong. Tentu kau tidak sudi mengambil istrinya si kura-kura tua. Tapi sekarang aku, Siow Kui cubak telur di ujung tanduk, Harap kau tidak menganggapnya serius, Karena aku tertaksa menjelek-jelekanmu sedikit melihat tampang Sang Chie dan si pangeran yang serius, Dia segera melanjutkan kata-katanya. Ketika itu aku berada di Inlam, Meskipun aku membawa ribuan tentara, Tapi mana mungkin mengungguli jumlah tentara dan pasukan Gong Sam Kui yang mencapai puluhan laksa itu, Karenanya, melihat Gong Sam Kui marah, Aku tertaksa berdiam diri saja, Pangeran kearutan menganggukan kepalanya berkali-kali. Pada suatu malam, Sebawahan pangeran yakni kan tiap mau datang menemuiku, Dia mengatakan bahwa pangeranlah yang mengutus dia datang ke Kumbeng untuk bekerjasama dengan Gong Sam Kui. Di sana dia merasa situasinya kurang beres, Dia juga mengatakan bahwa orang-orang Mongol adalah keturunan dari jeng, Entah apakan, semuanya terdiri dari laki-laki sejati dan gagah perkasa, Mengapa harus mengantarkan jiwa demi seorang wanita pujaan Gong Sam Kui. Dia memohon kepadaku agar secara diam-diam membawanya ke kota raja agar dapat bertemu langsung dengan Sri Baginda, Dia ingin mengatakan langsung kepada raja bahwa Tan Wan Wan tidak ada hubungannya dengan entah pangeran atau lama manapun dari Tibet, Pangeran kearutan dari Mongol telah memiliki seorang ona aki, Dia tidak mungkin menginginkan gadis lainnya sedangkan lama dari Tibet juga sudah mempunyai, Sudah mempunyai beberapa wanita cantik Tibet ngaco bentak sang chie. Kami para lama dari OE kau paling pantang bermain perempuan, Mana mungkin ada kejadian seperti itu? Untukkan kan tiapmu yang mengatakannya, Tidak ada hubungannya dengan aku lama besar, Sebetulnya tujuan kan tiapmu hanya ingin menghilangkan kekhawatiran di hati Sri Baginda Bahwa kalian tidak bermaksud ikut dalam perebutan Tan Wan Wan. Kau harus memaklumi keadaannya saat itu kata Xiaopo. Sang chie mendengus dingin. Lain kali kalau bertemu dengan kan tiapmu, Aku akan menanyakannya sampai jelas, Sebetulnya dia yang berbohong atau kau yang berbohong katanya. Diam-diam Xiaopo merasa senang, Dia mau menanyakan hal ini kepada kan tiapmu. Tampaknya untuk sementara dia tidak akan membunuh aku, Pikirnya, karena itu cepat-cepat dia berkata, Betul, betul. Lain kali kau boleh padu aku dan dia. Kalian membantu Gou Sam Kui, Sebetulnya tidak ada keuntungan apapun yang dapat kalian peroleh. Taruh kata pemberontakannya berhasil, Tapi kalau kalian tidak menyediakan borgol dan setiap memandang Tan Wan Wan, Hati kalian selalu berdebar-debar tidak karuan, Tiba-tiba dia melihat wajah sang chiei hama menyiratkan kegusaran, Cepat-cepat dia menggantikan ucapannya. Lama besar, kau adalah seorang yang telah menyucikan diri, Isi sama dengan kosong, kosong sama dengan isi, Tentu kau tidak akan tertarik kepada Tan Wan Wan, Namun, namun, air namun apa tanya sang chiei. Tempo hari, ketika aku datang ke Kun Beng, Tan Wan Wan keluar untuk menyambut kedatangan Kian Leng Kong Chu, Bukankah beberapa ribu orang sampai mati karena desak-desakan? Keluarga para korban itu ingin mengadakan upacara sembahyang, Tapi sampai akhirnya tidak ada seorang hwasyo pun yang berhasil diundang datang, Kenapa tanya Aki? Para hwasyo yang melihat Tan Wan Wan, semuanya tergerak hatinya, Dalam satu hari, entah ada berapa ribu hwasyo di Kun Beng yang melepaskan jubah pendetanya Dan menyatakan diri mereka tidak jadi menyucikan diri sebagai hwasyo lagi, Coba bayangkan saja, tiba-tiba kehilangan begitu banyak hwasyo, Bagaimana mungkin bisa mengadakan upacara sembahyang sahut si Aupo? Pangeran Kak Ritan bertiga meragukan cerita si Aupo Rasanya cerita anak muda itu terlalu berlebihan tapi mengenai kecantikan Tan Wan Wan, Mereka tidak meragukannya lagi Aki menatap kepada pangeran Kak Ritan dan berkata, Ternyata wilayah Kun Beng begitu banyak keanehannya, Lebih baik aku tidak pergi saja, Kalau kau mau membantu Gou Sam Kui, Kau pergi saja sendiri Siapa yang bilang aku akan ke Kun Beng? Kata pangeran Kak Ritan cepat, Aku toh tidak bermaksud melihat Tan Wan Wan, Aku rasa nona Aki kita juga tidak kalah cantiknya dengan Tan Wan Wan itu, Wajah Aki jadi murung seketika, Kau bilang aku tidak kalah dengannya? Terang-terangan kau menyindir bahwa aku tidak bisa mengunggulinya, Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya kau berniat melihatnya, Katanya kesal, Tanpa menunggu jawaban dari pujaan hatinya, Dia langsung berdiri, Aku akan pergi pangeran Kak Ritan terkejut setengah mati, Tidak, tidak, Katanya gugup, Aku bersumpah atas nama langit dan bumi, Seumur hidup ini aku tidak akan melirik kepada Tan Wan Wan sedikitpun, Aki jadi senang mendengar janjinya, Dia duduk kembali, Kalau kau tidak mau melirik Tan Wan Wan sedikitpun juga, Ucapanmu itu memang tepat sekali siapapun yang pernah melihat Tan Wan Wan, Pasti ingin melihatnya sekali lagi dan sekali lagi, Seribu kali, Selaksa kali juga tidak pernah cukup, Kata si Yopo, Kau ini memang paling pintar mengoceh sembarangan maki pangeran Kak Ritan, Sekarang juga aku bersumpah, Kalau dalam hidup ini aku melirik Tan Wan Wan sedikit saja, Biarlah sepasang mataku ini menjadi buta aki senang sekali, Dengan mata memancarkan cinta kasih, Dia memandang pangeran Kak R Satutan, Aku dengar si Raja Cilik berkata, Dia benar-benar tidak mengerti mengapa kalian mau membantu Gou Sam Kui, Kalau tujuannya untuk mendapatkan Tan Wan Wan, Apa boleh buat? Di dunia ini hanya ada satu Tan Wan Wan, Bahkan si Raja Cilik sendiri tidak memilikinya, Kecuali itu, Apapun yang dimiliki Gou Sam Kui, Si Raja Cilik pasti memilikinya juga, Bahkan berpuluh kali lipat lebih banyak, Kalau kalian bersedia membantu si Raja Cilik, Uang emas atau batu permata sebanyak apapun pasti diberikannya, Kata si Yopo, Meskipun Tibet dan Mongol terhitung negara yang miskin, Kata Sang Cie, Tapi kami juga tidak rakus akan harta, Nadanya dingin sekali, Si Yopo berpikir dalam hati, Mereka tidak menginginkan harta, Juga tidak senang dengan wanita cantik, Apa sebenarnya yang diinginkan kedua orang ini, Tiba-tiba hatinya tergerak, Dia berpikir, Lagi, Betul, Laki-laki berjiwa kerdi tidak dapat hidup seharipun, Tanpa uang, Sedangkan seorang laki-laki berjiwa besar tidak dapat hidup, Tanpa kedudukan akui si Yopo adalah seorang laki-laki berjiwa kerdil, Mereka berdua tentunya laki-laki yang berjiwa besar, Ambisius, Karena itu, Dia segera berkata, Si Raja Cilik pernah berkata, Pangeran Kak Rutan hanya seorang pangeran, Kalau dia bersedia membantu aku, Maka aku akan menganugerahkan dia menjadi seorang raja di Mongol, Sepasang mata pangeran Kak Rutan langsung mengeluarkan sinar terang, Dengan suara bergetar dia bertanya, B. Narkah Sri, Baginda berkata, Demikian tanyanya untuk menegaskan, Tentu saja benar, Untuk apa aku berbohong sahut si Yopo, Di dunia ini belum pernah ada kedudukan seperti Raja Mongol, Kalau si Raja Cilik dapat membantunya menjadi jenglekan saja, Pangeran juga sudah merasa puas, Kata Sang Cie, Boleh, Boleh, Kata si Yopo, Cun ke Elhau, Seluruhnya sempurna, Ini pasti Raja Cilik bersedia menganugerahkannya, Dalam hati dia justru berpikir, Apa sincun ke Elhau itu? Memangnya di dunia ini mana ada apa-apa yang hanya setengah dapat dikatakan sempurna, Tentu saja harus seluruhnya Sang Cie yang melihat mimik wajah si Yopo, Segera sadar bahwa si anak muda tidak mengerti apa yang dikatakannya. Mongol terdiri dari beberapa bagian, Katanya menjelaskan Raja di Mongol bukanlah Raja, Melainkan disebutkan, Sedangkan jenglekan ini merupakan kedudukan yang tertinggi dan Pangeran belum menjadi seorang kan, Begitu rupanya, Kalau Pangeran ini menjadi seorang kan, Toh bukan hal yang sulit kalau Pangeran bersedia membantu si Raja Cilik, Tentu beliau akan menurunkan firman dengan mengutus laksaan tentaranya ke Mongol. Pada saat itu, mana mungkin ada seorang penduduk pun di Mongol yang berani menentang kata si Yopo. Apabila Sri Baginda bersedia melakukannya, Tentu hal inilah yang paling baik, Sahut Pangeran kearutan dengan nada gembira. Si Yopo menepuk gadanya. Kau tidak perlu khawatir, Serahkan saja kepada aku. Si Raja Cilik hanya membenci Gong Senpui seorang, Meskipun Nona Aki sangat cantik, Asal tidak terlihat oleh Sri Baginda, Tentu beliau tidak akan merebutnya. Sedangkan mengenai Chuan Lama ini, Kalau kau membantu Raja, Tentu beliau akan memberikan kedudukan atau menjadi pembesar paling tinggi di Tibet. Dia tidak tahu pembesar apa yang kedudukannya paling tinggi di Tibet, Karenanya dia tidak berani sembarangan bicara. Seluruh Tibet dikuasai Buddha hidup Dalai Lama, Tidak bisa sembarangan mendapat penganu gerahan dari Raja, Sahut Sang Cie. Orang Iain bisa menjadi Buddha hidup, Mengapa kau tidak boleh seluruhnya ada berapa orang Buddha hidup di Tibet? Masih ada satu lagi, Yaitu Pandan Lama, Seluruhnya dua orang, Sahut Sang Cie. Nah, itu dia. Makan saja satu hari tiga kali, Kalau menghitung apa-apa juga sampai tiga, Kalau belum mencapai tiga, Biasanya belum klop, Kita mohon Sri Baginda untuk menganugerahkan seorang Buddha hidup lagi, Yaitu Buddha hidup Sang Cie. Buddha hidup besar Sang Cie khusus mengarahkan kedua Buddha hidup kecil entah da apa dan pan apa, Hati Sang Cie langsung tergerak, Anak ini suka mengoceh sembarangan, Tapi apa yang dikatakannya ada benarnya juga, Katanya dalam hati, Berpikir sampai di sini, Tanpa terasa selembar wajahnya yang kurus langsung saja berseri-seri. Siopo paling pandai melihat mimik wajah orang, Dia tahu perkataannya sudah termakan, Dia harus mencengkeram kesempatan ini baik-baik. Pada saat ini siopo hanya berharap dapat meloloskan diri dari maut, Apapun permintaan lawan pasti akan dikabulkannya. Lagi pula, Untuk mengangkat Sang Cie maupun pangeran keertan, Dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun. Yang penting dia bisa mengambil hati si Raja Cilik. Karena itu, Dia segera berkata, Aku bukannya membuat rencana apapun yang aku kemukakan di hadapan si Raja Cilik, Sembilan puluh persen selalu diterimanya, Lagi pula, Kalau kalian berdua bersedia membantu Sri Baginda menyerang Gou Sam Kui, Bukan hanya kalian berdua saja yang akan mendapat penganugerahan, Aku sendiri juga terhitung sudah mendirikan jasa besar. Pasti kedudukanku akan naik lagi dan akan mendapatkan banyak hadiah. Ada pepatah yang bagus sekali, Dalam kerajaan selalu ada orang baik yang jadi pembesar, Aku menjadi pembesar tinggi di kota Raja, Pangeran menjadi apakon di Mongol dan cuan lama menjadi buddha hidup di Tibet, Aku rasa sebaiknya kita bertiga mengangkat saudara saja, Dengan demikian, Mulai sekarang ada kesenangan kita rasakan bersama-sama Dan bila ada kesusahan kita tanggung bersama pua, Kita dilahirkan bukan pada tahun, bulan dan hari yang sama, Tapi kita lelah mati dalam tahun, bulan dan hari yang sama. Di dalam dunia ini, kecuali si Raja Cilik, Kita bertigalah orang yang paling berkuasa, Bukankah dengan demikian hidup ini akan menyenangkan? Dalam hati dia berpikir, bersedia mati pada tahun, bulan dan hari yang sama, Kata-kata ini penting sekali, Asal mereka mengganggukan kepalanya, Mereka tidak dapat membunuh aku lagi, Sebelum datang ke kota yang ciu ini, Sang Chie dan Pangeran Kaerutan sudah menyelidiki sampai jelas, Mereka tahu anak muda ini merupakan orang kesayangan Kaisar Konghai. Pangkatnya naik terus dengan cepat kekayaannya juga tidak terhitung lagi, Hanya saja, mereka tidak sangka kalau orang yang dimaksud merupakan bocah cilik yang sudah dikenalinya. Pangeran Kaerutan sendiri sebetulnya tidak ada permusuhan apapun dengan anak muda ini, Tapi Sang Chie kehilangan 12 adik seperguruannya di tangan si Yopo. Apalagi 10 jari tangannya sampai kutung gara-gara si bocah ini juga, Sebetulnya kebencian dalam hati Sang Chie tidak terlukiskan lagi. Tapi setelah mendengar kata-katanya barusan, Dia berpikir, adik seperguruannya yang sudah mati toh tidak dapat hidup kembali. Jari tangan yang sudah dikutungkan juga tidak dapat menyambung kembali, Bahkan tidak dapat tumbuh lagi, Kalau dia menghantam si Yopo satu kali sampai mati, Rasanya juga hanya bisa menyalurkan kekesalan sesaat saja. Kalau membantu Gou Sen Kui, Juga tidak ada keuntungan apa yang dapat diperoleh, Tetapi kalau mengangkat saudara dengan orang ini, Kenyataannya sudah terlihat di depan mata, Banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Kedua orang itu saling pandang beberapa saat, Kemudian perlahan-lahan mereka menganggukan kepalanya. Si Yopo bukan main senangnya, Tidak disangka-sangka kalau ocehannya bisa melunakan hati kedua musuhnya, Karena takut mereka akan mengingkarinya, Dia segera berkata, Toh aku, Jiko, Jisou, Kami sekarang sudah menjadi saudara. Jisou, kakak ipar perempuan nomor dua, Boleh sembah yang boleh tidak, Kau toh akan menyembah langit dan bumi dengan Jiko, Berarti sudah terhitung satu orang, Dengan wajah merah padam aki mencibirkan bibirnya, Dia merasa ucapan si Yopo selalu dapat menyenangkan hati orang. Tiba-tiba sang chie mengulurkan tangannya dan menghantam ujung meja sampai gompa plak. Si Yopo terkejut setengah mati, Ada apa lagi? Katanya dalam hati. Terdengar sang chie berkata dengan nada keren. Wita ijin, Kata-katamu hari ini, Biarlah untuk sementara aku mempercayainya, Tapi kalau kelakau menyalahi janjimu sendiri dan mengingkarinya, Nasibmu akan seperti ujung meja ini. Si Yopo tersenyum. Mengapa toh aku berkata demikian? Kita bertiga bekerjasama, Semuanya akan mendapatkan keuntungan kalau aku membohongi kalian, Kalian satu di Mongoy, Yang satu lagi di Tibet, Kalian berdua jika sampai mengerahkan pasukan untuk menyerang kota reja Dan hal ini sampai diketahui oleh Seri Baginda, Tentu batok kepalaku ini tidak dapat dipertahankan lagi, Katanya. Coba toh aku dan jiko berdua bayangkan, Mungkinkah aku berani berlaku curang kepada kalian berdua sang chie menganggukan kepalanya? L.Y.A., benar juga, katanya. Saat itu juga, ketiga orang itu menyalakan lilin di ruangan tersebut Mereka berlutut menghadap keluar, Bersama-sama mereka bersembah yang sebagai upacara pengangkatan saudara. Sang chie usianya paling tua, Dia dihitung kakak nomor satu, Pangeran kearutan nomor dua dan si Yopo yang terakhir. Kemudian si Yopo menyembah kepada sang chie dan pangeran kearutan Sambil memanggil toh aku dan jiko, Setelah selesai, Si Yopo juga menjurah kepada Aki sambil tidak hentinya memanggil jisou. Dalam hati dia berpikir, Kau sudah menjadi jisou ku, Lain kali kalau melihat aku bergurau dengan istriku aku, Tentu kau merasa tidak enak hati menghalanginya lagi, bukan? Aki menuangkan empat cawan arak, Sambil tersenyum dia berkata, Hari ini kalian bertiga telah mengangkat persaudaraan semoga saja ada awal ada akhirnya, Harap kalian bisa melakukan pekerjaan besar bersama-sama. Si Yopo menyulang kalian secawan arak, Sang chie tertawa. Tentu saja arak ini harus diminum, Katanya. Dia langsung mengangkat cawan araknya. Si Yopo teringat sesuatu, Cepat-cepat dia menjegahnya. Tau aku, tunggu dulu. Arak ini arak murahan, Kurang bersih, Biar aku suruh orang menggantinya dengan yang baru, Tanpa menunggu jawaban dia langsung berseru, Mana pelayan? Bawakan arak hatinya merasa heran. Bagaimana si hli cunwan ini? Sampai sekian lama kok tidak ada orang yang datang melayani kita kemudian dia berpikir betul. Pasti si Mucikari, si Kacung dan para pelayan melihat ada orang yang berkelahi, Mereka ketakutan dan kabur. Baru berpikir, Sampai di situ, Tampak seorang Kacung masuk ke dalam dengan kepala menunduk dia bertanya dengan ada kemalas-malasan. Ada apa si Yopo berpikir dalam hati, Kacung di li cunwan, Mana ada yang tidak ku kenal? Yang ini pasti orang baru, Mana boleh berbicara kepada tamu dengan ada yang begitu tidak sopan. Pasti saking terkejut dia jadi bego cepat ambilkan dua botol arak bentaknya keras. Baiklah sahut si Kacung yang langsung berjalan keluar. Melihat bayangan punggung si Kacung, Si Yopo berpikir dalam hati, Ah! Siapa sebetulnya orang ini? Pagi hari ketika menikmati keindahan bunga obat di Kudil Tan Cisi, Dia juga pernah muncul. Aku ingat betul mengapa sekarang dia bisa jadi Kacung di rumah pelesiran ini? Di balik semua ini pasti ada apa-apanya, Dia segera memusatkan segenap pikirannya untuk mengingat-ingat, Tiba-tiba saja seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, Bahkan tanpa sadar mulutnya mengeluarkan seruan tertahan. Sang Cie, pangeran Kak Rutan dan Aki segera bertanya serentak, Ada apa si Yopo merendahkan suaranya? Kacung yang masuk barusan adalah Samaran salah seorang anak buah Gousen Kui yang ilmunya tinggi sekali, Apa yang kami bicarakan tadi pasti sudah didengar olehnya, Sang Cie dan pangeran Kak Rutan terkejut setengah mati mendengar ucapan si Yopo itu. Kalau begitu, dia tidak boleh dibiarkan hidup, Kata mereka serentak. Kakak berdua jangan terburu-buru turun tangan. Kita-kita pura-pura belum mengenalinya, Kita lihat dulu, Berapa jumlah seluruh orangnya yang telah dikirim kemari. Dan, dan permainan setan, Apa yang telah mereka rencanakan, Ketika berbicara, Suara si Yopo juga sudah gemetar. Kalau kacung tadi benar-benar Samaran orang Gousen Kui, Si Yopo pasti tidak akan demikian gentarnya, Ternyata dia adalah orang Sin Leong Kau, Lu Kau Hon. Orang ini bersama-sama dengan Si Yopo berangkat ke kota raja dari Sin Leong Tu. Mereka bergaul sudah cukup lama, Dan saat ini Samarannya benar-benar sempurna, Sampai-sampai Si Yopo tidak mengenalinya. Tapi ketika melihat bayangan punggungnya, Si Yopo merasa tidak asing, Pagi hari tadi, ketika berada di kuil Tan Si Si, Dia belum mengingatnya, Sekarang mereka bertemu. Lagi di Li Chun Wan, Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Setelah dipikirkan dengan seksama, Dia baru sadar siapa adanya orang tersebut. Kalau hanya Lu Kau Hon satu orang saja, Si Yopo juga tidak begitu takut, Tapi ternyata orang itu mengatakan bahwa Dia akan datang ke Li Chun Wan untuk mendengarkan lagu. Maka dia segera menyusup ke tempat ini dan menyamar sebagai kacung, Kemungkinan Poan Toto dan Si Yopo juga ikut datang, Jangan-jangan Hang Kau Cunya sendiri juga sudah tiba di sini. Urusan ini sungguh rumit sekali, Semakin memikirkan, Dia semakin takut. Setetes demi setetes keringat sebesar kacang kedelai menetes membasai keningnya. Tampak Lu Kau Hon berjalan masuk kembali membawa sebuah nampan yang di atasnya terdapat dua botol arak dengan kepala masih tertunduk. Dia meletakkan dua botol arak itu di atas meja. Si Yopo berpikir dalam hati, Hektometer. Dia sengaja menundukkan wajahnya karena takut ku kenali entah berapa orang seluruhnya yang telah datang. Karena itu dia berkata, Mengapa di dalam rumah pelesiran ini hanya ada kau satu orang? Panggil yang lainnya untuk melayani kami Lu Kau Hon berdehem mengiakan, Kemudian dia segera membalikan tubuhnya untuk berjalan keluar. Si Yopo berkata kepada rekan-rekannya dengan suara rendah. Toh aku, Jiko, Jiso, nanti kalian bertindak mengikuti isyarat metoderiku, Kalau aku mendelikan mataku ke atas sehingga yang terlihat hanya bagian yang putihnya saja, Kalian lekas-lekas turun tangan, Siapapun yang ada dalam ruangan ini, Kalau bisa kita bunuh saja, Mereka semua terdiri dari orang-orang yang kepandainya tinggi sekali, Jangan dianggap Enteng Sang Chie dan yang lainnya menganggukan kepala tanda mengerti dalam hati mereka justru berpikir, Para bawahan Gong Sen Kui, Meskipun yang ilmunya paling tinggi, Juga tidak mungkin seberapa hebat kenapa kau demikian pelabakan. Tidak lama kemudian, Lu Kau Hon membawa masuk empat orang wanita penghibur, Masing-masing duduk di samping para tamunya, Siapapun memperhatikan dia tidak kenal dengan keempat wanita itu. Pokoknya bukan perempuan penghibur di Licun Wan, Tampangnya juga tidak ada yang enak dilihat boh ieh dibilang malah jeleknya setengah mati. Ada yang matanya jeling, Ada yang mulutnya pengok, Ada yang kulitnya kuning pucat dan saptunya lagi justru hitam sekali seperti arang. Rata-rata wajah mereka penuh dengan bintik-bintik atau jerawat. Salah satunya yang penuh dengan jerawat kebetulan sedang melirik kepada Siapapun dan mengeditkan matanya. Siapapun melihat sinar matanya yang terang sekali, Bentuk bola matanya juga sangat indah, Hatinya berpikir, Keempat perempuan ini pasti samaran orang-orang Sin Leong Kau juga, Mereka sengaja berdandan sedemikian rupa agar tidak dikenali, Perempuan yang satu ini justru mengeditkan matanya kepadaku, Apa artinya Siapapun segera menuangkan arak Mijun Chiu yang mengandung obat dius tadi ke dalam empat buah cawan dan diserahkannya kepada keempat wanita penghibur itu? Mari kita minum bersama-sama katanya. Di dalam rumah pelesiran, Selamanya belum pernah ada tamu yang menuangkan arak untuk wanita penghibur yang menemaninya. Begitu tangan si tamu menyentuhkan di arak, Wanita penghibur akan segera merebutnya dan menuangkannya. Akan tetapi keempat wanita itu hanya berdiam diri saja, Mereka membiarkan Siapapun menuangkan arak tanya untuk mereka, Tidak ada satupun di antara mereka yang membuka suara, Siapapun berpikir lagi dalam hatinya, Keempat perempuan ini benar-benar tidak tahu bagaimana harus menyamar sebagai pelacur, Kemudian dia berkata, Kalian kemari untuk melayani tamu, Mengapa begitu tidak tahu aturan? Minum dulu arak kalian masing-masing selesai berkata, Dia menuangkan secawan arak lagi lalu berkata kepada lukaohon, Kau orang baru bukan jadi kacung saja tidak becus. Kalau kalian tidak minum arak yang disuguhkan tamu, Tamu mana yang mau mengeluarkan uang untuk kalian lukaohon? Dan keempat wanita penghibur palsu itu mengira bahwa memang demikianlah peraturan di dalam rumah pelesiran, Mereka sengaja mengiakan dan mengeringkan arak dalam cawan masing-masing. Nah, begitu baru betul kata siyaupo. Apakah di dalam rumah pelesiran ini masih ada kura-kura, germo, atau pelacur lainnya? Panggil semuanya keluar. Masa licun muan sebesar ini hanya ada kalian berlima? Rasanya kok aneh kata siyaupo. Perempuan yang berwajah kuning langsung mengedipkan matanya kepada lukaohon. Kacung palsu itu segera keluar tidak lama kemudian dia sudah datang lagi dengan membawa dua orang kacung lainnya, Dengan suara yang diserak-serakan dia berkata, Pelacur lainnya sudah tidak ada lagi, hanya ada dua ekor kura-kura. Diam-diam siyaupo merasa geli. Pelacur, kura-kura itu kan panggilan orang lain, Kau sendiri seekor kura-kura, Masa kau menyebut dirimu sendiri dengan panggilan seperti itu? Meskipun tamu yang datang ke sini untuk pelesiran juga tidak akan menggunakan kata-kata yang demikian tidak sopan. Di tempat ini biasanya orang menyebut pelayan dan nona penghibur, Aku hanya mengujimu saja, Belangnya langsung ketahuan, Hihi, hang kau cupandai merama dan banyak-banyak. Akal muslihatnya, Tapi mintip pun tidak membayangkan bahwa aku siyaupo justru dibesarkan di rumah pelacuran ini. Kedua kacung atau germau yang dibawanya bertubuh tinggi besar, Yang satu, sekali lihat saja sudah ketahuan bahwa orang itu sama rantoan totu, Sedangkan yang satunya tentu siyaupo tu, Tapi mengapa bentuk tubuhnya begitu tinggi? Setelah menung sejenak, siyaupo segera menyadari bahwa kaki orang itu pasti ditambah tongkat penyanggah. Kalau dia kurang cantik, tentu tidak bisa berpikir sejauh itu. Siyaupo kembali menuangkan dua cawan arak. Sekarang tamu menyuruh kalian dua ekor kurak-kurak minum arak, Kalian para kurak-kurak harus cepat minum katanya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Poan totu langsung meneguk kering cawan araknya, Sifat siyaupo tu lebih berangasan. Kau si bocah busuklah yang pantas menjadi kurak-kurak makinya, Lu kauhan segera menarik ujung lengan bajunya dengan gugup. Cepat minum. Kenapa kau begitu berani terhadap tamu siyaupo tu menyamar sebagai kacung justru karena mendapat perintah dari hang kaucu, Hatinya terkejut sekali ketika disadarkan oleh lu kauhan. Cepat-cepat dia mengeringkan cawan araknya. Apakah semuanya sudah berkumpul di sini tanya siyaupo. Tidak ada orang lainnya lagi tidak ada, sahut lu kauhan. Apakah hang kaucu sendiri tidak menyamar sebagai kurak-kuratannya siyaupo sembari cepat-cepat mendelikan matanya ke atas sehingga yang terlihat hanya bagian yang putihnya saja. Lu kauhan bertujuk yang mendengar pertanyaan itu segera menjadi tersentak kaget. Keempat wanita penghibur palsu itu langsung mencelat bangun, Sejak tadi, sang chie memang sudah bersiap sedia. Kedua tangannya terjulur ke depan untuk menotok pinggang siyaupo tu dan lu kauhan. Begitu turun tangan, lu kauhan langsung roboh, tapi siyaupo tu hanya mendengus satu kali, lalu dia mengibaskan tangannya untuk menghantam kepala sang chie. Sang chie terkejut. Dalam hati dia berpikir, ilmu liong chie tan, totokan dua jari, dia boleh dibilang tidak ada tandingannya di dunia. Sejak sepuluh jari tangannya kutung, gerakannya memang menjadi agak lamban sedikit. Namun karena jarinya tinggal dua ruas, kekuatannya justru jadi berlipat ganda, terang-terangan totokannya tadi mengenai pinggang siu tu tu, Tapi mengapa orang itu seperti tidak merasakannya? Mungkinkah dia juga seperti siyaupo yang pernah mempelajari ilmu kinkong-kong? Sebetulnya, di antara kedua orang ini, tidak ada seorang pun yang pernah mempelajari ilmu kebal. Kalau siyaupo tidak mempan pukulan ataupun senjata tajam itu hanya karena dia mengenakan baju mustika Sedangkan siu tu tu menggunakan tongkat penyanggah kaki, dengan demikian tubuhnya jadi lebih tinggi satu kaki. Sang chie tentu saja tidak mengetahuinya, dia menyerang di bagian pinggang, Tapi sebetulnya mengenai bagian paha, maka siu tu tu hanya mengaduh kesakitan satu kali, tapi tidak sampai roboh. Pada saat itu, pangeran kearutan sudah bertarung melawan poan toteng, wanita penghibur yang mukanya jerawatan segera berbaku hantam dengan aki. Sedangkan seorang lainnya segera menerjang ke arah siyaupo. Si anak muda tertawa. Apakah kau tiba-tiba kena sakit hayan? Mengapa menyerang membabi buta katanya? Dia melihat kuku jari tangan perempuan itu panjang-panjang, serangannya juga cepat sekali, hatinya terkejut, dia menundukkan kepalanya dan menyusup ke kolong meja, tangannya terulur untuk mendorong paha perempuan itu. Perempuan itu sudah minum arak mijung ciu, kepalanya memang sudah terasa pusing tujuh keliling, begitu didorong oleh siyaupo, gerakannya langsung limbung, tubuhnya terhuyung-huyung beberapa kali, lalu dia jatuh terduduk dan tidak sanggup bangkit kembali. Kemudian, ketiga wanita penghibur palsu lainnya juga susul-menyusul roboh. Sang Chie dan Siu Toh tu sudah bertarung beberapa jurus, Siu Toh tu merasa gerakannya kurang lewasa karena menggunakan tongkat penyanggah, karena itu dia segera membungkukan tubuhnya untuk mematahkan penyanggah kakinya, melihat itu, Sang Chie menggumam. Rupanya seorang katai Siu Toh tu marah sekali. Lohu dulu bahkan lebih tinggi daripada kau. Kalau aku lebih senang menjadi orang katai, apa urusannya denganmu makinya? Sang Chie tertawa terbahak-bahak, mulut keduanya berbicara, tapi tangan dan kaki mereka tidak berhenti bergerak ilmu keduanya sama-sama tinggi, setelah bertempur beberapa jurus, mereka sama-sama mengagumi lawannya. Sang Chie berpikir dalam hati di bawah pimpinan Gong Sam Kui ternyata ada perwira yang kepandainya demikian tinggi. Sedangkan Siu Toh tu berpikir kepandainmu memang tinggi sekali, tapi kau bersedia menjadi kaki anjing si budak busuk si Yopo, tampaknya kau juga bukan orang baik-baik di pihak lain. Dalam beberapa jurus saja, pangeran kearutan sudah mulai terdesak oleh Puan Toh tu. Untungnya, sebelum terjadi perkelahian Puan Toh tu sudah dipaksa minum arak mi Jun Chiu oleh Siu Po. Meskipun tidak sampai roboh, tapi gerakannya sudah tidak segesit semula. Karena itulah, sampai sedemikian jauh pangeran kearutan masih belum sanggup direbohkannya. Sementara itu, Aki merasa heran, perempuan yang menyamar sebagai wanita penghibur itu hanya bertarung dengannya beberapa jurus lalu roboh sendiri ketika dia menolehkan kepalanya, tampak pangeran kearutan mulai kewalahan, cepat-cepat dia menghampiri untuk membantunya. Panggangan mata Puan Toh tu tiba-tiba saja menjadi gelap, tubuhnya terhuyung-huyung. Dia merasa dadanya kena dihajar oleh lawan, tapi pukulan itu tidak terlalu kuat, cepat-cepat dia memejamkan matanya, kedua tangannya direntangkan, dibengkeknya tangan lawan, jari telunjuk sepasang tangannya langsung meluncur ke depan dan menotok bagian bawah ketiak lawannya. Aki segera merasa seluruh tubuhnya lemas, perlahan-lahan dia jatuh terkulai, dia menindik di atas tubuh lukauhan. Hatinya takut sekali, tapi kemudian dia melihat Puan Toh tu sendiri perlahan-lahan tersungkur jatuh. Aki, Aki, kenapa kau tanya pangeran keersatutan? Tiba-tiba Puan Toh tu bangkit kembali, secepat kilat dia mengirimkan sebuah pukulan kepada si pangeran, tubuh pemuda itu langsung terpental jauh sampai ke depan pintu dan dengan keras membentur dinding. Tenaga dalam Puan Toh tu sudah mencapai tingkat yang mahir sekali, meskipun dia sudah minum arak mijung ciu, tapi itu hanya semacam obat dius yang biasa digunakan dalam rumah pelesiran untuk mengatasi perempuan-perempuan yang tidak bersedia melayani tamu, dayanya tidak seberapa hebat. Meskipun kepalanya terasa pusing, tapi dia masih berusaha mempertahankan diri. Pada saat itu, pandangan Matthew Siu Toh tu mulai berkunang-kunang, dia mengulurkan tangannya untuk memukul Seng Pangeran, tapi dengan mudah semua serangannya berhasil digagalkan oleh Sang Cie. Pundak kiri dan kening kanannya berturut-turut kenahan taman Sang Cie. Dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga dalam Sang Cie, meskipun tubuh Siu Toh tu seumpamanya terdiri dari otot baja dan kulit besi, tetap saja dia tidak sanggup menahannya, tanpa dapat mempertahankan diri lagi, dia berteriak sekeras-kerasnya, kemudian melarikan diri lewat pintu. Sementara itu, Lu Kauhan bangkit dengan tubuh terhuyung-huyung, toto kan diinggangnya masih belum melepas, dengan setengah bingung, dia ikut Siu Toh tu melarikan diri. Pangeran kearutan sendiri kena pukulan Toh an toto sehingga seluruh tubuhnya yang terpental dan mementur tembok terasa sakit sekali, baru saja dia hendak memejamkan matanya menenangkan diri, tiba-tiba dia melihat tangan musluh menumpu pada meja dan berdiri sepasang metal orang itu terpejam, tangan kanannya melindungi bagian dada seakan takut terkena serangan. Kearutan dapat melihat kesempatan yang baik, dengan memaksakan diri dia mencelat bangun serta mendepak bagian punggung lawan, poan toto menjerit keras-keras, tangannya membalik untuk mencengkeram dada pangeran kearutan, diangkatnya tubuh pangeran itu. Sang Chie segera menghambur ke depan untuk memberikan bantuan, poan toto segera membuka matanya, sambil mencekal dada kearutan, dia melompati tembok pekarangan dan melarikan diri. Kembalikan orang itu bentak sang Chie. Dia segera mengejar keluar lalu melompat juga ke atas tembok pekarangan suara teriakan kedua orang itu sayut-sayut semakin menjauh. Wis Yaupo merangkak keluar dari kolong meja, dia melihat setumpukan tubuh malang melintang di atas tanah, Seng Ji dan Chin Jurebah di sudut ruangan, keempat anggota Sin Leongkau yang menyamar sebagai wanita penghibur terbaring di atas lantai. Semua orang itu tidak bergerak sedikitpun. Ada yang reboh karena tertotok, ada juga yang disebabkan pengaruh arak Mi Jun Chiu. Mereka semua menggeletak seperti orang mati. Si Yaupo paling mengkhawatirkan keadaan Song Ji. Cepat-cepat dia memondong gadis cilik itu. Dia melihat sepasang med gadis itu berkedip-kedip, pernafasannya lancar, hatinya menjadi lega, tapi dia tidak mengerti ilmu membebaskan toto Kang, karena itu, terpaksa dia memapah Song Ji, Chin Ju dan Aki agar duduk di kursi. Hatinya memikirkan keadaan ibunya, cepat-cepat dia menghambur ke kamar belakang, tampak ibunya terkulai di atas tempat tidur, Si Yaupo terkejut setengah mati. Dengan panik dia memondongnya, tubuh ibunya lemah sekali tapi denyut jantung dan pernafasannya masih normal. Dia menduga, tentu Seng Ibu juga terkena totokannya orang-orang Sin Leongkau. Kalau hal ini sampai dialami ibunya, kemungkinan Kacung dan Mucikari serta pelayan lainnya juga sudah mendapatkan bagian yang sama. Kalau seseorang terkena totokan, dalam waktu beberapa jam akan bebas dengan sendirinya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Si Yaupo kembali ke ruangan depan, di depan pintu dia memasang telinganya, tidak terdengar suara Sang Chie, Poan Totu, Siu Totu maupun Pangeran Ka Erutan. Dalam hati dia berpikir, perempuan yang mukanya jerawatan tadi mengedipkan matanya kepadaku, tampaknya dia memberi isyarat agar aku berhati-hati, orang ini baik juga hatinya, entah siapa dia, dia segera menghampiri perempuan itu dan membungkukan tubuhnya, dengan tangannya dia mengusap wajah perempuan itu beberapa kali. Butiran jerawat palsu itu langsung rontok, tampaknya seraut wajah berbentuk kuaci, putih dan manis sekali, Siyaupo mengeluarkan seruan gembira. Rupanya Siyaupo Kongcu, Bokyampeng. Siyaupo menundukkan kepalanya dan mencium pipi gadis itu. Biar bagaimana kau masih bersikap baik kepadaku, tentunya kau dipaksa mereka datang kemari, bukan tiba-tiba jantungnya berdebar, entah siapa perempuan penghibur lainnya. Apakah Pui Ie juga ikut datang? Perempuan hina yang satu ini selalu mencari akal untuk mencelakakan akui kalau sekarang dia tidak ikut, benar-benar aneh, pikirnya, teringat kepada Pui Ie, hatinya terasa hangat juga sedih. Dia menatap kepada perempuan yang wajahnya kuning dan pipinya tembam, tapi tubuhnya langsing, kemungkinan dialah Pui Ie. Karena itu, dia segera mengulurkan tangannya untuk menghapus samarannya. Bedak berwarna kuning itu segera terhapus, tampaklah seraut wajah yang manis dan berbentuk oval, usianya mungkin lebih tua 5-6 tahun dibandingkan Pui Ie, tapi wajahnya jauh lebih cantik. Siapa lagi kalau bukan Hang Hu Jin. Dalam keadaan terbius, pipinya berona merah, kulitnya halus dan mengkilap, meskipun dulu si Yopo sendiri sering merasa kalau wanita yang satu ini sangat menawan, tapi pesonannya sekarang semakin terlihat nyata. Kalau dulu tidak pernah ada pikiran kotor dalam benaknya, sekarang dia menjadi lupa diri melihat kecantikan wanita itu, karena ada kesempatan, dia segera mengulurkan tangan untuk mengelus elus wajah Hang Hu Jin. Tampak sepasang matanya terpejam rapat-rapat, dia dalam keadaan tidak sadar, jantung si Yopo menjadi berdebar-debar, sekali lagi dia mengelus wajah wanita itu. Kemudian dia membalikan tubuhnya untuk menatap kedua wanita lainnya, yang satunya bertubuh sintal pasti bukan Pui Iei. Salah seorang di antaranya malah menyerang si Yopo dengan ganas tadi, si Yopo mengangkat kendi arak lalu distramkannya ke wajah perempuan itu, kemudian dia menarik ujung baju si perempuan untuk mengusap wajahnya, si Yopo terpana, ternyata si permaisuri palsu, hati si Yopo menjadi senang, Wah, jasaku kali ini benar-benar besar sekali Seri Baginda dan Tai Hao menyuruh aku menangkap si Molar tua ini untuk membalas dendam. Dengan berbagai care aku tidak pernah berhasil, tidak taunya sekarang dia malah menyodorkan dirinya dengan menjadi pelacur di rumah pelesiran ini. Sejak dulu aku sering menyebutnya perempuan hina dan si Molar tua, tampaknya aku juga mempunyai bakat meramal nasib orang, buktinya sekarang dia benar-benar ada di rumah hina ini, kemudian dia mengusap wajah pelacur yang terakhir, yang ini baru samaran pui ii. Si Yopo terkejut mengapa pinggangnya begitu besar, katanya dalam hati. Mungkinkah dia main serong dengan orang lain? Ya, Tian yang kuasa, si Molar tua benar si Yopo menjadi pelacur, tampaknya akui si Yopo juga terpaksa harus menjadi kura-kura kecil. Dia mengulurkan tangannya dan disusupkannya ke dalam pakaian pui ii. Yang tersentuh olehnya bukan kulit tubuh dan ketika ditarik keluar ternyata sebuah bantal. Si Yopo tertawa terbahak-bahak, ternyata hatimu jauh lebih jahat dari Si Yopo. Dia justru khawatir aku terkena tangan jahat kalian sehingga mengeditkan matanya memberi isyarat kepadaku kau justru takut ketahuan olahku sehingga sudi menyamar menjadi perempuan bunting. Hahaha! Si pelacur kecil Hamid di dalam rumah pelesiran, aku suamimu akan menggugurkan kandunganmu, menggugurkan kandungan yang ternyata sebuah bantal. Si Yopo berjalan keluar ruangan dan melihat-lihat sekitarnya, tampak mayat berserahkan keadaan di sekitar gelap gulita, tidak terdengar suara apapun, dalam hati dia berpikir. Poan Toto dan Si Yopo sudah minum Arab Mijung Tio, tentu mereka tidak sanggup mengalahkan kedua kakak angkatku itu. Tapi bila Hang Kau Tio dan yang lainnya menantikan di depan sana, akibatnya sulit dibayangkan. Kakak berdua, kalau kalian hari ini sampai putus jiwa, maafkan kalau Si Yopo menyalahi janji dan tidak sudi mati pada tahun, bulan ataupun hari yang sama, katanya dalam hati.